goreng, perkaranya Bang Sani juga saya tangani, banyak perkara musisi termasuk gilang ramah dan tiga perkaranya saya tangani. Jadi ini adalah gabungan musisi dan pengajaran. Kenapa gak jadi cycle? Ya, jadi memang kita sudah punya program dari tahun 2017, lalu mana saja yang akan ditanyakan kapan waktunya. Jadi ada faktor koinsiden, di mana kemudian ada persoalan hukum. Ya, itu gak persoalan, karena kita juga banyak persoalan hukum kan, jadi gak ada persoalan. Jadi kita ikuti step yang sudah ada, karena ini kan lagu ke-16 dan ke-17, lagu ke-18, ke-19, ke-20, ke-17, sudah ada stepnya. Nah, kalau dikaitkan dengan persoalan hukum, tentunya kita bikin lagu-baru lagi. Lagu lama pun kita bisa pakai di konser, misalnya lagu Canggerweng atau pre-makan abang. Itu di konser saja bisa itu nanti kan, tapi nanti kan juga tetap streaming juga, tetap juga di-explose di mana, di digital, di mana-mana, dan kemudian berjalan. Lagu-lagu itu kan berjalan terus kita nyanyikan, lagu ke-17, seperti maka tentang kita kan apa, karena pertama-tama ketika kekas teman kebelan, namanya ini nih. Nah, si Clara ini kan, akhirnya kita jatuh cinta. Betul gak, Clara? Ya. Betul gak? Pak Cangglaik, kalau ya. Ya, gitu lah. Nah, dia ngakuin tuh, gitu kan. Itu, walaupun kita bercanda, tapi dia maupun serius kan, berarti kan sampai kosong, ya. Nah, jadi, ya kan apa-apa, kita terima aja cintanya parah kan, siapa tahu kan. Nah, itu cuma cinta. Cuma memang, step-step lagu Cinta ini memang sudah ada. Bahkan dua lagu ke depan pun masih lagu ke depannya Cinta juga. Masih tetap. Masih Cinta. Di bulan November itu ada dua lagu lagi, ke-18, 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 Cinta juga. Desember, kita laku, mulai masuk ke lagu mengenai Sambu. Ya. Bulan apa? Bulan Desember. Desember. Dua lagu itu temanya tentang Gensah Sambu. Jadi, beberapa lagu yang terdahulu, yang kemudian dalam video Sambu itu, mungkin kita ambil dua nada. Liriknya kita ganti, masuk ke wilayah Sambu. Mulai Desember dan Wari. Dan Wari kemudian tema lagi Cinta. Jadi, akan jalan terus, Tia. Pak Olip. Ini kan bisa dibilang banyak band, penyanyi yang release single setahun, enggak lebih dua. Dua single. Iya. Iya. Lu, apa terlalu produktif atau gimana sih? Karena saya biasanya gitu loh. Akhirnya, gak optimal untuk promosi lagu ini. Belum merek promosi, udah lagu baru lagi. Apa, strategi apa di sini? Begini, Bang Pre. Bang Pre, Bang Satria. Bang Satria. Ya, jadi begini Bang Satria. Ya, mungkin 300 lagu. Kalau setahun dua lagu, ini 30 tahun sampai apa selesainya ini? Iya kan, 300 lagu bisa 50 tahun, enggak selesai kan? Aneh kan, aku dulu, lagunya tapi agak selesainya. Iya kan? Jadi, karena ada 300 lagu, mau kamu setiap bulan dua lagu. Kalau dua lagu setiap bulan, berarti satu tahun betul 4 lagu. Sepuluh tahun, kurang sepatu lagu. Nah, berarti kan, paham ya? Iya, iya, iya. Karena kita hitung sama umur dong, umur manusia kan bisa dihitung. Yang sampai kita udah mulai 80 tahun, masih nyanyi kan? Betul gak? Jadi, targetnya bukan populer, bukan lalu. Tuh, kita baru sepuluh. Iya, tapi bukan populer. Kalau kita udah populer dari zaman dulu juga kan? Kita juga tak perlu populer kan? Tapi yang penting, lagu kita ini selesai semua. Urusan ini selesai dalam 10-15 tahun. Gitu kan? Nanti kan kita ceritakan lagu baru lagi. Jadi, jalan terus gitu. Terserah orang mau suka, nggak suka kayak lagunya. Baru banget. Yang penting kan kita keluarin lagu kan? Nah, kan tadi yang Mas Indir tadi tanya. Lu gak sayang momentum, ya kak? Gini loh, karena pada saat. Tadi temen-temen di luar sana juga banyak yang di streaming. Juga banyak yang tanya. Kok lagunya tentang cinta ya? Sebentar. Deulipayumara orang tau tentang hukum lah. Tentang pengacara. Kenapa gak lagu yang bulan Desember nanti tentang sambutan? Oh iya. Itu sekarang, bener gak? Duh. 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 Iya, begini. Ini kan sekarang. Benar. Jadi ini. Ini kan bukan persoalan momentum. Momentum itu kan pandangan orang aja. Iya, iya. Tapi kalau persoalan kita tentang cinta, kita membuat momentum begitu kan gak bisa juga. Jadi gara-gara ngelarang. Hei, kenapa? Itu sebenarnya masukin video mereka lagu sambut sebenarnya. Tapi karena ngelarang mau yang lain. Belok. Belok. Gitu. Gitu. Karena gini. Kita lihat kelakang kok beda sama putri malu ya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Nah, persoalan sekarang setelah saya melihat lagu, dua lagu, saya semakin berkesan melihat lagu yang dibawa ke Bang Di Walipa. Warna vokalnya luar biasa. Ketika saya mencoba untuk bilang kedua, saya mendengar suara Bang Di Walipa ini sekali dengar aja, ini saya sudah melihat ini suaranya karakter khasnya Bang Di Walipa. Nah, dia punya warna vokal sendirinya. Nah, terlepas dari banyak kunjingan di luar tentang, ah ini aja menghubung. Saya nggak mau bahas itu, walaupun suara semua terlalu banyak di luar. Hanya saya tanyakan, apakah ini sebuah isarat? Isarat akan paling profesi, atau dari pengejaran yang orang sudah banyak tahu menjadi suara penyanyi nantinya. Itu saja dulu. Oke mas, ini terima kasih. Apa? Pindah, jadi penyanyi. Ya. Kan? Kalau saksi banyak, Bang Arya saksi, Bang Sandy juga menjadi saksi. Dari zaman dulu, saya adalah musisi sekaligus pengacara. Ya kan? Banyak perkara-perkara musisi saya tangani. Perkaranya Rico Weng, perkaranya Bang Sandy juga saya tangani. Banyak perkara musisi, termasuk Gilang Ramadan juga perkara-perkaranya saya tangani. Jadi, ini adalah hubungan musisi dan pengacara. Jadi, nggak ada isarat karena dari zaman dulu saya udah musisi, penyanyi, juga pengacara. Nggak akan berubah. Begitu. Jadi, nggak ada isarat. Isarat itu cuma ada satu. Buat Clara. Ya kan, Clara? Ya, Clara ini kalau yang dijawab sekarang, takut di jebak. Jadi, akan tetap jadi pengacara, tapi juga akan tetap jadi penyanyi. Betul. Betul. Karena bukan, seperti yang saya bilang tadi, ini bukan single pertama sebagai seorang penyanyi ya. Betul. Gitu. Jadi, udah dari 2018. Jadi, sejauh sebelum menangani kasus yang sedang bumi kemarin. Oke? Mas Didi, sebentar jawabnya Mas Didi ya. Oke, mungkin teman-teman lain media lain yang akan bertanya, silahkan. Oke, ini udah pada duit, karena langsung diposting semuanya. Itulah. Media sekarang luar biasa ya. Baru bertanya, kalau ada jawabannya langsung di depan ini. Oke, silahkan. Oh, buah. Iya. Ya. Pertama, Pak. Pertama, Pak. Pak. Kepada, iya kan, target market itu sebenarnya mau kemana sih? Itu pertama. Iya. Yang kedua, berkaitan sama promo. Promo dari lagu-lagu yang diciptakan. Ini kan akan berhadapan dengan waktu Bang Dewi yang cukup juga akhirnya akan mencinta waktu. Iya. Nah, dengan provisi Bang Dewi sebagai pengacara otomatis juga kan, akan ada berbenturan di situ. Gimana cara mengatasinya, Pak? Iya, yang pertama target market. Iya. Kalau saya sih sebenarnya gak perlu market ya. Iya kan? Kata-kata, kita gak perlu marker Ini buat aman, semua ada posisi ini Jadi yang pertama itu kita gak perlu marker Makanya kita bisa mengekspresikan kita berseni Kita berseniman itu ekspresi bebas, suka-suka Orang seneng, gak seneng, monggo Orang gak seneng, bisa ke lain-lain, kan jadi kita bebas Nah, itu pertanyaan pertama Udah sudah dijawab kan? Pertanyaan ke luar? Tuh pas ya Lu waktu gini loh, sebagai seorang pengacara kan waktunya banyak Apa waktuannya? Yakin? Anak kamu? Begini Ini kan kita udah lama jadi pengacara 20 tahun, anak buah kita bisa 20 orang Kita ini kebanyakan di rumah sebenarnya Yang kerjakan anak buah kita Ini ada sindang di band selatan, anak buah kita 5 orang berangkat Kemarin anak buah kita lagi tangkap Jadi semua yang bekerja anak buah kita, tim Oh Kita itu kebanyakan layak Gak ada kerjaan, makanya ini kerjaan kita sekarang Jadi pengacara itu hobi Ini pekerjaan kita nih sekarang nih Gitu Apakah ini mendapatkan cerita dari Arya waktu itu nikmat jadi anak band Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bye 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 Bye